Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sore hari yang berbahagia ini Ijinkan The Brondel menjawab pertanyaan Salah seorang petani yang bertanya Via Youtube, channel Youtube The Brondel Adalah bicara, Pak Pendi bisa gak ya Kalau seandainya saya pemupukan menggunakan NPK terus aja Apakah tidak bermasalah dengan Kelapa sawit kita? Jawabannya adalah tidak masalah Yang penting di dalam pemupukan Adalah seberapa banyak unsur hara Yang diberikan Yang berhubungan dengan efisiensinya Jangan sampai kita pemupukan Jadi di dalam pemupukan itu Ada dua banyak sudut pandangnya Yang pertama adalah Berapakah unsur yang diberikan kepada Tanaman kelapa sawit ini Berapakah banyak yang mampu diserap Oleh tanaman kelapa sawit ini Dan bagaimana Kedua hal ini adalah berkaitan dengan 5T Sehingga ketika pemupukan Dengan menggunakan NPK Yang diberikan NPK jenisnya apa Sehingga di dalam rekomendasi Pemupukan kelapa sawit Tidak bisa mengatakan Apakah bisa menggunakan NPK Namun adalah NPK yang jenisnya apa Karena bahwa jenis Jenis akan menentukan Kandungan yang ada di dalamnya Yaitu unsur hara apa saja Yang ada di dalamnya Misalnya Untuk yang tanaman belum menghasilkan Adalah 12, 12, 17, 2 Kemudian Untuk yang Sudah Tanaman menghasilkan ini adalah 13, 8, 20, 7, 4 Yang dimana bahwa Apakah hanya menggunakan NPK saja Jawabannya adalah tidak Ketika kita hanya menggunakan NPK saja Kita Menyeimbangkan unsur haranya Itu tidak mudah Sehingga di dalam Rekomendasi Pemupukan menggunakan NPK ini Ada kombinasi Untuk bisa menaikkan unsur hara tertentu Sebagai contoh 12, 12, 17, 2% Magnesium Sehingga Karena dekandungannya 2% saja Maka ditambahin dolomit di depannya Kemudian 13, 8, 27, 4% Magnesium oksida Maka di depannya juga ditambahin Dengan dolomit juga Apalagi Kita menggunakan 16, 16, 16 Yang artinya 16% nitrogen 16% P2O5 Dan 16% K2O ini Yang tidak ada Magnesiumnya Jadi kita harus menambah dolomit Jadi memang Apakah berpengaruh Ya tergantung Tergantung NPKnya Seperti apa Yang mau kita gunakan Dan kombinasinya Dengan apa Terlebih lagi Unsur khusus untuk gambut Ini juga sekali Menjawab salah satu pertanyaan Sahabat de Brondol Bicara tentang Unsur hara mikro Digambut Pak Pendi Apakah digambut Setelah pakai NPK NPK saja cukup Jawabannya adalah tidak Karena bahwa NPK ini Kandungannya adalah Misalnya 13% 13,8 27,4 Plus 0,65 Boron misalnya Berarti Unsur hara mikro Boron Sementara digambut Juga perlu CU Maka Apa namanya Perlu penambahan Unsur hara CU Dengan menggunakan CU SO4 Atau CU WDTA Yang mampu Untuk memenuhi Kebutuhan Unsur hara mikro Bagi tanaman Kelapa sawit kita Sehingga jangan sampai Kita gagal paham Bicara tentang Pupuk NPK Sudut pandangnya Banyak Yang pertama adalah Jenisnya apa Yang harus kita pakai Baik Pak Ibu semua Dan para Planner semuanya Jika memang Belum mendapatkan Tabel dari The Brondol Tabel pemupukan Yang bisa dijadikan Sebagai pedoman Maka silahkan WA saja Di deskripsi The Brondol itu jelas Bahwa WA-nya ada Kalau pengen komunikasi Malam hari Selamat tidak sibuk Dan ada kesempatan Saya jawab Selalu saya jawab Bicara tentang NPK Apakah tidak berpengaruh Tidak berpengaruh Terhadap pertumbuhan Kelapa sawitnya Sebenarnya tidak berpengaruh Asal kombinasinya Dengan Kombinasi dengan Pupuk-pupuk tertentu Misalnya Dolominya juga cukup NPK-nya Per pokok Pertahunnya juga cukup Karena kalau misalnya Menggunakan NPK Tok Pak Wendy Berapa dosisnya 3 kilo per tahun Ya kurang Artinya bahwa 3 kilo per tahun Pasti akan kurang Untuk bisa menghasilkan Nisbah atau hasil panin Yang nanti akan dikeluarkan Ini Harus kita pahami Jangan sampai Kita menyalahkan NPK Wah saya pakai NPK Wah Pak Tani Mahkota Hasilnya kurang bagus Kenyataannya Begitu kita compare Dengan penggunaan Berapa kilogram Per pokok per tahunnya Hanya 3 kilo Sudah 3 kilo Tidak dikombinasikan Dengan Dolomit Unsur haram mikronnya Juga tidak pernah diberikan Apalagi untuk di daerah-daerah Yang gambut Yang kebutuhan Anta akan CU juga ada Kalau selama dia Ditanam mineral Penggunaan Tanam mineral Yang sudah panen ini Kita bisa menggunakan 13,8 27,4 Plus 0,65 Boron Yang dikombinasikan Dengan Dolomit Cukup Cukup Apabila memang ada Tanda-tanda kekurangan Boron Baru kita tambahkan Dengan menggunakan HGFB Atau High Grade Fertilizer Borat Kita tambahkan ke dalamnya Selama tidak ada Gejala yang berarti Berarti kita cukup Pak Pendi Di NPK 13,8 27,4 Itu hanya 0,65% Boron Apakah Cukup Pernah kita hitung Di vlog mungkin ada Ketika ada Boron Borat NPK Borat Nanti akan keluar Semua penjelasannya Walaupun 0,65 Boron Tapi penggunaannya Ataupun yang pemberian Ke pokoknya Sampai 7 kg Per pokok Per tahun Jumlahnya juga cukup Mencukupi Di antara kebutuhan Pokoknya di atas 50 gram HGFB Pertahunnya Saya kira sudah cukup Sehingga Kalau ditanya NPK Saja Apakah cukup Jawabannya adalah Cukup Setelah dikombinasi Artinya Kalau Kalau NPK Saja Tidak cukup Saya bilang NPK Saja Tidak cukup Maka Harus ada kombinasi Yaitu dengan Menggunakan Dolomit Atau Ditambah dengan Kalau dengan Unsur arah mikro Tertentu Karena memang Kita memahami Kondisi Di beberapa Wilayah Memang Kalau kita Ngomongin Unsur Pupuk Mungkin Di beberapa Wilayah Yang dia Dominasi Petarinya Banyak Lapasaw Itu mungkin Unsur Pupuk tunggalnya Banyak tersedia Namun Kalau memang Di daerah-daerah Yang Penggunaan Apa namanya Para petaninya Tidak banyak Kelapa sawit Memang susah Mencari beberapa Pupuk tunggal Sehingga memang Harus Beralih Ke NPK Nah Ketika kita Ngomongin NPK Ini Harus ada kombinasinya Sekali lagi Para planter Dan para petani Semuanya Ketika kita Menggunakan NPK Sah-sah saja Yang penting Jelas NPK Nya berapa NPK Apa yang dipakai Bukan mereknya Tapi adalah Kombinasi Di dalamnya Sekali lagi Untuk tanaman Yang sudah Menghasilkan Yang sudah Panen Ini direkomendasikan Adalah dengan Menggunakan 13 8 27 4 Plus 0,65 Boron Yang dosis Pokok per tahunnya Adalah sangat Tergantung Dari umur tanamannya WA saya saja Nanti saya kirimkan Kemudian Yang kedua Ketika tanamannya Belum panen Atau belum Menghasilkan Maka Rekomendasinya Adalah menggunakan 12 12 17 2 Plus Trace elemen Yang nanti Dikombinasikan Juga dengan Dolomit Kedua Pupuk NPK Ketika pakai 16 16 Pak Penny Harus Dolomit Juga Kemudian KCL Juga harus Ditambah Pupuk NPK Ponska Sekali lagi Ponska Ponska Yang subsidi Sekalipun 15 10 12 Harus Juga Ditambah Dengan Dolomit Ditambah Dengan KCL Supaya Hasilnya Untuk Mendongkrak Produksi Kelapa Sawit Kita Akan Tetap Berlanjut Jangan Sampai Kita Memiliki Kelapa Sawit Menggunakan NPK Jumlahnya Kurang Apalagi Sekarang Hati-hati NPK Penipu Banyak Yang dijual Di Pasaran Sehingga Kita harus Benar-benar Berapa Jenis NPK Berapa Banyak Yang diberikan Baru Kita Ngomongin Cara Supaya Faktor Kehilangan Dari Pemupukan Ini Menjadi Sedikit Jangan Sampai Kita Menyalakan Pupuknya Belum Kita Melakukan Sebuah Cara Supaya Produktivitas Kita Bisa Terjaga Dengan Baik Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Di Kesempatan Di Sore Hari Ini Intinya Kalau Memang Tidak Ada Pupuk Tunggal Pakaian NPK Juga Tidak Apa Yang penting Kombinasinya Tepat Jumlahnya Tepat Caranya Tepat Supaya Penyerapannya Juga Tepat Sehingga Produksi Tanaman Kelapa Sawit Kita Akan Mungkin Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Bagi Kita Semuanya Dan Memberikan Jalan Rezeki Halal Dan Tidak Disangka Sangka Terima Kasih Salam Sehat Buat Kita Semuanya Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.